Intro Inilah tuansa baru yang berada di area Ngerowo Edu Park Fota Madiun. Area yang rindang di bawah pepohonan ini kini dimanfaatkan menjadi pasar seni dan kuliner Ngerowo Mening. Lengkap dengan ornamen maupun para penjual dengan pakaian khas tempoh dulu. Hingga akhir pekan ini masyarakat dapat berkunjung dengan menikmati berbagai macam kulinernya. Mulai dari nasi pecal, getuk, jenang sumsum hingga berbagai kuliner jadul lainnya. Suasana klasik serta asli ini pun membuat warga betah berlama-lama menikmati sajian yang didakan. Daripada kita jauh-jauh ke kabupaten, kemana itu, disini kayaknya suasana juga mendukung. Jadi bisa meramaikan wisata kota Madiun. Ada, itu ada yang terutamanya dari yang lokal-lokal ya, yang geto, itu ada. Ini soto, ada ikan bakar, ada. Tadi saya kewilin juga ada jenang-jenang, ada. Ini punya banyak deh. Sekretaris daerah kota Madiun, Suko Dwi Handiarto, mengapresiasi komunitas kain dan kebaya Indonesia atau KKI Kota Madiun hingga PDAM Kota Madiun yang turut meramaikan kunjungan wisatawan. Kegiatan ini patut dipertahankan dengan sentuhan-sentuhan inovasi. Ditargetkan pasar jadul ini bisa dilaksanakan setiap akhir pekan. Ini memang harus dioptimalkan, karena kita melihat suasananya itu sudah sangat mendukung untuk kegiatan yang seperti ini. Jadi kalau kegiatan, ini apa istilahnya? Resto jadul ya, atau warung jadul gitu. Ini suasananya seperti ini, asli, nggak panas. Jadi insya Allah ini nanti ke depan bisa optimal. Dan ini semuanya dalam rangka memujudkan Madiun sebagai persona dunia. Dan kita nanti ke depan juga akan membuat kampung-kampung dunia yang mendukung dari obyek yang satu dengan obyek yang lain. Jadi tidak lepas sendiri-sendiri. Tidak hanya kuliner, namun juga bisa belajar kesenian seperti lukis, pembuatan wayang, membatik hingga kreasi ukir buah. Jangan lewatkan pasar seni dan kuliner Ngerowo Bening Kota Madiun hingga akhir pekan ini.